Hari ini saya balik di dapur untuk masak salah satu makanan terkenal di Perancis Selatan dan favorit saya juga nama Ratatouille Semua orang sudah pernah nonton ini tikus lucu-lucu masak di dapur sama chef dengan topi resah Ini saya mau kasih rahasia untuk bikin Ratatouille ala nenek saya Ayo kita siap tikus saya Ini adalah bahan untuk masak Ratatouille Di sini ada 300 gram saus tomat otan sendiri Ada 2 zucchini dan 2 terong Ada 2 buah paprika hijau Saya sudah dibuang 2 bawang bombe Daun basil Sepuluh siung bawang putih Garam Gula Lada Minyak zetul Dan hai Kita sekarang mau hiris Bawang putih Seperti ini Tidak usah Terlalu tipis sedang Kemudian kita sekarang mau potong bombe Dadu sedang Dadu sedang Jalan terlalu kecil Seperti ini Saya sudah mencari Saya sudah menangis Saya sudah menangis Tapi bawang bombe Sudah potong dadu Seperti ini Siap dimasak Kemudian kita mau potong Ini paprika Dalam dadu juga Tidak ada lo besar Tidak ada lo kecil Dan ini saya masak pakai paprika hijau Kalau mau diganti dengan paprika merah Guning atau campur Silahkan Warna lebih cantik Pasti Ini ya Tidak usah terlalu rata Ini paprika kita sudah siap Sudah potong dadu Kurang lebih satu kali satu Oke Lihat seperti ini Sekarang Kita potong Sukini Hati-hati Biji dalam sukini Ada banyak Biji Terus biasa Saya biji Maaf Tapi dibuang Ini Ini tidak ada tekstur juga Terus saya potong ini Ukuran seperti paprika tadi ya Saya kurang lebih ya Sukini Sudah siap Ini Biji sudah dibuang Tapi Kalau mau Bisa bikin sop juga Karena masih ada rasa Sekarang Kita Makan Makan Terong 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 Seperti Sukini tadi Ayo kita mulai Terong sudah potong Kalau sudah potong Karena oxydasi Jadi Tepat hitam Saya ditaburi Sedikit garam Terus Dikompong Sekini Oke Semua sayur Sudah siap Kita Sudah bisa Mulai Kita Mulai Masak Pertama Kita Mau tumis Baung putih Dan Baung bombay Dalam panci Saya Tuan Minyak Zetul Waktu Apis Uda panas Saya tambah Baung putih Dan Baung bombay Dan di tumis Pelan pelan Ayo Sekarang Tambah Agar Bombay Terus Di panci Ini Kita Kasih Minyak Juga Terus Mau tumis Satu Pesatu Paprika Sukini Dan Terong Saya Dikasih Garam Dibas Dibas Ini Paprika Sudah tumis Sudah mulai Layu Karung Saya Tuang Di Ini Saringan Tambah Minyak Lagi Terus Tumis Ini Mungkin Ini Tawa Lagi Di Garam In Baru Bombay Sudah siap Tadi Masih Napi Sudah Sudah mulai Warna Sudah mulai Wangi Ini Sudah siap Ini Tidak Boleh Matong Juga Ditumis Sebentar Oke Sukini Sudah siap Sudah siap Sudah siap Banyak orang pasti tanya Kenapa ini tidak langsung cemplung di panci sana Ini Ini paling penting Karena di sayur ini banyak air Terus air Harus di evaporasi dulu sebelum dimasak Kalau terlalu banyak air Harus masak lebih lama Terus sayur Jadi layu Tidak tekstur lagi Saya sudah lama di Indonesia Lidak saya kalau tidak pedas Tidak suka Kita lomba Minyak ini tidak wajib Tapi saya suka tambah Satu cabai Waktu dimasak Kalau ada anak-anak Jangan Lebih bagus Tambah di belakang Oke Ini sudah siap Nah Jadi Bawang Saya sekarang Lihat Di dalam ada air Ini keluarin dari Sayur Saya Tambah sayur Di sini Terus Saya tambah Kurang lebih Satu cendol Satu cendol setengah Mula Oke Tambah Kurang lebih Satu cendol Garam Jangan lupa Ini sayur sudah asin Terus di sini Ada Thai Thai Sudah kering Mungi Kalau punya Ada pas fresh Atau cigar Bisa diganti Saya ambil sedikit Kurang lebih Seperti ini Oke Terus Lada Harus berani Sama lada Karena sayur Biasa ada rasa Sambal Terus cabai Saya kasih satu Oke Utuh Tidak usah Dikeprak Tidak usah Diri Langsung Terus di sini Ada daun basil Dan tahu daun basil Seperti ini Kukur Kurang lebih 6 Jaduk Terus sekarang Ini saus tomat Saus tomat ini Sangat gampang Saya biasa Sambil di tomat Tidak layu Tapi sangat matang Di pasar Terus Kita dibuang Dipotong dua Di belak dua Dibuang biji Buang air Terus di blend Saring Sisa Saya dimasak Sampai jadi Kantal Tidak usah Pakai garam Tidak usah Pakai gula Tidak usah Pakai bawang putih Ini saus tomat Murni Oke Bukan dari kaleng Sangat Enak Oke Ini ada 300 Sampai 350 Gram Ya Terus di atas Api kecil Saya dimasak Kurang lebih 30 minit Kalau Kalau dimasak Tidak boleh Diaduk Kalau diaduk Nanti jadi Bubur Jangan lupa Ditutup Ayo Kita ketemu lagi Kurang lebih 30 minit Lagi ya Oke Ayo Sudah 30 minit Sekarang kita harus Cek Oh Wangi banget Tapi masih banyak air Min menurut saya Saya tambah 10-15 minit Lagi Sampai Benar-benar Ini Lebih Kering Ayo Apa kita mau Setelah 5-10 minit Lagi Sudah Pasang Nomor 15 minit Terus Menurut saya Rata itu Sudah matang Ayo Kita periksa Sepatula Mutarik Sudah Dada air Lagi Termin ini Sudah Matang Dimatikan api Oke Sampai dingin Rata itu Tidak boleh Diaduk Oke Terus Rata itu Paling Pasti Lebih enak Besok Jangan Dimakan langsung Vidiumin Satu malam Di kulkas Besok Rasanya Jauh Lebih medok Lebih wangi Sekarang Saya mau Dicoba Karena harus Dicek juga Sudah cukup Basin Lada cukup Oke Mungi banget Enak Enak sebenarnya Salt pepper Sudah pas Tidak asam Manis Pas Ini Perfek Oke Kalau anda Suka video ini Jangan lupa Di share Di like Dan di subscribe Oke Sampai jumpa Tadah